Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Pozan Project Creative Dalam video kali ini saya akan mereview atau mencoba sebuah head unit untuk di mobil dengan merek Sansui Tipenya itu SA5202i dan Sansui 5202i ini juga terdapat beberapa tipe lagi ya Ada yang Kyoto, Osaka, Tokyo, Sapporo, dan Yokohama Di sini saya pilih atau saya mendapatkan yang Yokohama ya Dan perbedaan dari semua tipe dari Kyoto sampai Yokohama ini hanya pada bagian desain tombol panel yang ini yang di bagian sini Hanya perbedaannya di situ saja untuk fitur dan lain sebagainya itu sama ya Head unit Sansui SA5202i ini saya beli di toko online dengan harga Rp770.000 ya Apabila kalian ingin tahu di mana link pembeliannya silahkan lihat di deskripsi video ini Saya sudah sertakan untuk link pembelian ini Tapi perlu diingat saya bukan penjualnya Oke jadi di sini saya akan review head unit Sansui ini Dan menurut saya head unit Sansui ini adalah head unit dengan fitur DVD atau slot CD Dan fitur-fitur lainnya yang lengkap dengan harga yang murah Kualitasnya yang bagus Saya pernah coba juga head unit Sansui ini SA5202i ini pasang di mobil dan pemaikannya dulu pernah sampai 1 tahun Dan menurut saya ini adalah head unit yang cukup bagus karena saya tidak menemukan sesuatu kerusakan pada head unit ini Bahkan saya tidak menemukan kabar kalau head unit ini sering rusak atau banyak bugsnya Dan saya coba review untuk kalian semua Dan head unit ini mempunyai layar atau screen ya Dengan ukuran itu 6,95 inci atau tepatnya itu 7 inci dan dia memiliki fitur radio, DVD Untuk amplifier-nya itu 50W x 4 CD, MP3, ESP, steering wheel control Jadi dia support akan tombol di setir mobil Kemudian front camera, dia juga support untuk kamera depan Lalu rear camera untuk kamera belakang Audio video in, subwoofer, RCA1, video RCA1 dan remote control Nanti kita coba lihat di dalamnya Oke, ini baru saya dapatkan pakai hari ini dan saya coba buka dulu kemasannya Pertama yang saya temukan di sini ada buku instruksi manual Atau di sini ada kubu petunjuk pemasangannya juga Panduan pemasangan Dan di sini ada untuk panduan pemasangan juga untuk panduan penggunaannya Oke, tapi di sini yang saya lihat hanya panduan penggunaannya saja Untuk pemasangannya tidak ada panduannya di sini Untuk bahasanya itu bahasa Indonesia ya Lalu saya mendapatkan kartu garansi Tapi kartu garansi yang tidak disertai dengan data-data Ada kabel powernya Untuk kabel powernya menyatu di speker juga kabel powernya Seperti ini Ada remote controlnya Dan remote controlnya desainnya seperti ini Di sini dia menggunakan kertas untuk pelindung baterainya Jadi apabila remote-nya tidak berfungsi Pastikan ini plastik untuk menutupi baterainya ini dilepas ditarik ya Lalu di sini ada head unitnya langsung Saya buka ya Ini cukup bagus pengemasannya Oke, di sini head unitnya terbungkus plastik Dan di bagian depannya padahal layar LCD-nya juga dilengkapi dengan pengaman Atau plastik tambahan ya Untuk mengamankan Agar nanti kalau saat pengiriman mungkin ini tidak terbonitor atau tidak pecah layarnya Ini bisa dilepas Seperti ini Jadi dia ada untuk pengaman layarnya Nah, di sini head unitnya seperti ini Dia full glass panel ya Dan dilengkapi dengan anti-gores Tapi anti-goresnya tidak full di sini ya Ada gelombong-gelombong pemasangannya Dan untuk arahan kabelnya di sini sudah ada petunjuknya Jadi untuk pemasangannya tidak terlalu bingung nantinya Kalau untuk pemasangannya Dilihat saja di bagian sini Dan nanti ada petunjuk kabel-kabelnya di sini Dan pada bagian belakangnya Tuga ada petunjuknya di sini Untuk bagian depannya dia seperti ini Di sini ada slot microSD Kemudian di sini ada untuk tombol reset ya Lalu ada slot flash disk atau USB Kemudian oh ini dia tombol resetnya Berarti ini untuk mic kali ya Jadi di sini ada aux-nya juga Bagian sampingnya di sini banyak untuk Lobang scrub bracket Kemudian saya tidak mendapatkan bracket tadi Ya sudah tidak apa-apa Lalu di bagian sampingnya lagi seperti ini Bawahnya seperti ini Atasnya seperti ini ada untuk petunjuk-petunjuk dan informasinya Lalu di bagian belakang Belakangnya seperti ini ya Ini cukup tebal ya Dan ini cukup kokoh solid juga Dan di belakangnya juga ada headseng dan beberapa slot dan slot power Ada antena Kemudian slot mic Lalu slot antena TV radio Jadi dia ada TV ya kayaknya Lalu di sini ada video in Lalu ada audio in LR Lalu audio out LR juga Career cam Atau untuk kamera mundur Super 4 Jadi dia ada RCA untuk audio super 4 out-nya Lalu video out dan front cam Jadi dia ada untuk rear cam dan front cam Jadi dia support untuk kamera depan dan belakang Ada untuk socket power Dilengkapi dengan screen 15A Oke saya sudah kasih strom ya di sini Kita lihat dan kita coba Menyalakannya Dan di sini dia tidak langsung menyala Mungkin harus ditekan dulu tombol powernya Agar dia bisa menyala Oke Jadi dia harus ditekan dulu tombol powernya Jadi dia pada saat kontak ACC Ataupun on ataupun mesin menyala Dia tidak langsung menyala Ditekan dulu tombol powernya Jadi tidak seperti head unit aftermarket lainnya Yang dikasih strom pada kabel ACC-nya Itu dia langsung menyala Tapi dia harus menyalakan Untuk memencet tombol panel power yang bagian sini Dan di sini untuk tombol panelnya Ada LED-nya ya Dan LED-nya sudah RGB di sini ya Langsung ke menu radio Dan untuk tampilan radionya seperti ini Saya coba toscreen-nya Saya coba untuk menyentuh toscreen-nya Di sini enak Sama seperti handphone Oke Saya coba home Nah untuk tampilan berandanya Dia seperti ini ya Ada untuk bluetooth Kemudian radio Lalu untuk petunjuk jam Tanggal dan hari Ini tidak bisa diselat ya Jadi untuk tampilan awalnya Dia hanya langsung ke 3 Start cut ini Lalu di sini ada untuk Ini untuk pengaturan kecerahannya Langsung bisa dimatikan ya Kalau kita tekan di sini Pilih yang bagian Nah dia langsung mati layarnya Atau tidak menyala Tapi bisa menyala Kalau disentuh Di layar bagian mana saja Tapi apakah dia mempunyai fitur Redop pada saat Kabel pada power yang untuk ke lampu senja Itu dikasih strom Saya coba Jadi untuk kabel yang dikasih strom ini Ada kabel warna oranye di sini Saya kasih strom Untuk yang strom positif ya Oke Jadi dia ada fitur tersebut Kalau disambung ke lampu senja Atau headlight mobile Maka pada saat malam hari Dia meredup Ini fungsinya agar Kita berkendara Tidak menyilaukannya Atau headlight ini Tidak mengganggu kita Pada saat berkendara Di malam hari Jadi layarnya itu meredup Nah tadi Di sini ya Kemudian di sini ada untuk Seperti logo wallpaper Saya coba untuk tes Klik Oh pada saat saya tekan logo wallpaper Di sini dia Langsung berubah ya Layar di belakangnya Tapi tidak terlihat Untuk wallpaper di belakangnya ini Dia bisa berubah Seperti itu Tapi tidak terlihat Dan di sini menu Nanti kita coba Dan di sini ada icon specker Untuk Ini untuk Mengatur volume Kemudian di sini Langsung ada equalizer nya Kita bisa memilih Equalizer nya Ada yang classic rock Lalu Pop Jazz Ada juga Adat Kekerasan Ini Load speaker nya Audio Ini untuk Bahasa ini cukup Anah ya Sopran Mungkin Kalian ada yang tahu Silahkan komentar Ada bus Ini bidang Untuk arahan-arahan Specker Specker depan Kiri kanan Belakang kiri kanan Dan Ini pameran Pameran Dan ini untuk Mengatur Kecerahan Kita bisa mengatur Kecerahan nya Di sini Kontras Warna Saturation Lalu ketajaman Oke Lengkap ya Untuk Pengatur Layarnya Sekarang kita coba Tombol Yang di sini Ini untuk Mengeluarkan Slot CD Tidak bisa dikeluarkan Karena tidak ada CD Saya coba Untuk Mengatukan CD Di sini ada CD Lagu Minang Tapi mudah-mudahan Ini tidak clickbait Saya masukkan Dan dia langsung Melut Tapi Tersangkut ya Jadi apabila Menggunakan CD Ini mungkin harus Dilepas dulu ya Juga tidak Mengganjal Oke Ini sudah Saya lepas Saya coba Masukkan CD Yang lagi Oke Baru dia masuk Sempurna Langsung Membaca Data pada CD Langsung ya Di sini Oke Di sini dia langsung Memutar File yang ada Di CD Dan Cukup cepat ya Oke Nice Sekarang kita coba Fitur lainnya Nanti kita putnya ini Re-upload Atau clickbait Ini saya keluarkan CD-nya Di sini ada untuk Icon atau tombol Mengeluarkan CD-nya Langsung keluar Sekarang Di sini ada tombol Follow my up Follow my down Dan Mode Kalau ditekan sekali Yang di sini Dia akan mode Atau Tidak ada suara Kalau ditekan lama Dia akan mati Ini ada tombol home Juga di sini Oke Kita pulang menu Lalu bluetooth Dia ada fitur bluetooth Dan From can Jadi dia ada untuk Kamera depannya Home lagi Dan kita lihat Ada radio Yang tadi Ada kartu Yang kita Masukkan ke sini Kartu SD ya Dan Audio video in Oke Kita coba yang lain lagi Ada USB Kalau USB Saya coba Bagaimana tampilan Untuk musiknya Atau tampilan Pada saat USB-nya Ini saya Masukkan ke slot USB-nya Seperti ini Dia langsung Membaca Dan langsung Ke menu USB Dan di sini Untuk menu USB-nya Untuk pengoperasiannya Ini Cukup Cepat ya Menurut saya Ini cukup cepat Dan di sini Ada untuk Icon Apabila kita ingin Mematikan Atau Merudupkan layar Maksud saya Mematikan layar Nah ini Agar tidak terganggu Di kendaraan Ini ada icon Yang langsung Tinggal kita pilih Dan langsung Mati layarnya Oke Jadi di sini Untuk Memilih File musiknya Di sini Ada untuk Iconnya Lalu di sini Nah Kita bisa melihat Untuk Musik Kemudian Gambar Tapi di Plastic ini Tidak ada File gambar Kemudian ada File video Jadi kita bisa Putar File video Ini adalah video Dengan format MP4 Lalu Untuk resolusinya Itu Full HD Dia bisa untuk Menonton Video Full HD Di sini ada Menonton video Sama Mengemudi Larangan Oke Ini banyak juga Yang menanyakan Kepada saya Kenapa pada saat Memutar video Ini Terjadi seperti ini Oke Saya akan coba Tunjukkan Bagaimana Mengatasi Hal seperti ini Pada bagian Setup Saya akan Setting Oke Saya coba Biasanya pada Untuk RAM Atau Parkir RAM Deteksi Saya coba Off Saya coba Off Untuk RAM Deteksinya Sekarang kita Coba lagi Untuk memutar File video Tadi Oke Langsung Memutar Dan Oke Tidak ada Tadi Peringatan Seperti yang Tadi Jadi Untuk Memutar Sebuah Video Pada Head Unit Pastikan Itu Di pengaturannya Tadi Di Bagian Head Unit Sansui Ini Pada Sistem Kemudian Untuk RAM Deteksi Itu Di Off Oke Jadi Kita Balik Lagi Ada Pond Link Jadi Dia bisa Dikoneksikan Ke Handphone Nah Berarti Kita Disini Harus Download Dulu Tapi Dia Tidak Bisa Karena Disini Saya Sudah Colok ke USB Tapi Dia Bisa Fitur Pond Link Atau Fitur Untuk Mirroring Yang Dicolokkan Atau Layar Handphone Bisa Berpindah Head Unit Ada Disk Tadi Waktu Saya Masukkan CD Itu Fiturnya Kemudian Ada Fitur Televisi Oke Jadi Fitur Televisinya Karena Saya Tidak Mencolokkan Antena Ke Belakangnya Jadi Dia Tidak Bisa Difungsikan Harus Dicolokkan Ke Antena Pada Bagian Slot Antena Disini Ada Tadi Kemudian Antenanya Itu Bukan Antena Untuk Di Rumah Bukan Antena Untuk TV Di Rumah Melainkan Antena Yang Khusus Untuk Di Mobil Ada Biasanya Dijual Di Internet Harganya Tidak Terlalu Mahal Di Antara Rp30.000 Sampai Rp150.000 Dan Kemudian Disini Cuma Ini Ini Saja Fitur Fitur Semuanya Dia Tidak Bisa Diselet Lagi Kita Coba Bagian Setup Sistem Untuk Daerah Dia Bahasanya Bahasa Indonesia Jadi Kita Bisa Setting Dulu Ini Daerahnya Asia Oke Karena Saya Berada Di Indonesia Saya Sudah Pilih Ini Gak Bisa Dipilih Oke Sudah Dipilih Bahasa Bahasa Indonesia Saya Coba Inggris Saja Sudah Terpilih Kemudian Front Cam Jadi Kalau Ingin Menyalakan Atau Memfungsikan Untuk Fitur Kamera Depannya Ini Di On Seperti Ini Kemudian Rear Camera Di On Untuk Menyalakan Atau Memfungsikan Kamera Belakangnya Atau Untuk Men Fungsikan Fitur Kamera Belakangnya Dan Ada Untuk Break Detection Tadi Kalau Kita Menyalakan Atau Memutar File Video Pastikan Break Detection Di Off Kalau Tidak Dia Tidak Bisa Memutar Sebuah Video Subwoofer Apabila Kita Menggunakan Subwoofer Dan Dicolokkan Untuk Input Subwoofer Pada Kabel RCA Tadi Disini Ada Untuk Subwoofer Maka Ini Dion Kanya Bip Bip Sini On Karena Saya Tidak Mencolokkannya Ke Specker Maka Jadi Tidak Berbunyi Apabila Bip Ini On Maka Pada Saat Kita Menyentuh Layar LCD Dia Akan Berbunyi Tip Seperti Itu Oke Ini Untuk Sistem Kita Balik Lagi Ke Audio Audio Tadi Seperti Tadi Juga Dan Untuk Pengaturan Equalizernya Disini Cukup Lengkap Seperti Ini Mungkin Kalian Ada Yang Tahu Dengan Setting Audio Seperti Ini Sudah Paham Jadi Ini Cukup Lengkap Ada Untuk Pengaturan Secara Instan Disini Klasik Rock Pop Jazz Electric Custom Oke Kita Back Lagi Fill Oke Jadi Disini Kita Bisa Setting Aran Aran Suara Speckernya Depan Belakang Kiri Kanan Kemudian Loudness Kita Bisa Offkan Bisa Onkan Untuk Pengarah Suaranya Lalu Disini Ada Display Tipenya Saya Pilih Custom Disini Yang Setting Tadi Ya Light Break Oke Disini Kita Bisa Pilih Standard Break Oke Jadi Untuk Ketajaman Kecerahan Layarnya Bisa Disetting Secara Instant Atau Custom Bisa Standar Disini Adjust Kita Bisa Adjust Lagi Untuk Setting Oke Back Kemudian Media Untuk Audio Bahasa Audionya Saya Pilih Indonesia Disini Subtitle Indonesia Change Passport Jadi Kita Bisa Memutar Sebuah CD Yang Bisa Ada Subtitle Atau Format Video Yang Ada Subtitle Disini Kita Bisa Pilih 4 Banding 3 Atau 16 Banding 9 Witscreen Kemudian Area Kita Bisa Pilih Area Tapi Dia Pakai Passport Oke Disini Yang Ini Saja Untuk Menunya Lalu Bluetooth Bluetooth Untuk Nama Bluetooth Kemudian Kode Pin Bluetooth Auto Link Oke Nice Seperti itu Saja Kemudian Kita Pilih Lagi Kebawah Ada Time Untuk Pengaturan Waktu Tanggal Lalu Harinya Kita Back Lagi Ada Tuk Light Dan Light Ini Kita Mengatur Oke Saya Kurang Tahu Juga Ini ILL Berarti Dia Untuk Mengatur Kecerahan Pada Saat Lampu Senja Menyala Color Light Untuk Warna Panel Mungkin Light Light Pada Panel Manual Manual Coba Manual RGB Jadi Disini Kita Bisa Setting Secara Penuh Oke Nice Kita Bisa Setting Disini Untuk Warna Pada Tombol Panel Ini Kalau Merah Seperti Ini Merah Dipulkan Kemudian Hijau Full Saja Di Hijau Saja Dipulkan Atau Warna Biru Kita Fulkan Akan Biru Kita Setting Lagi Disininya Seperti Ini Oke Nice Kemudian Tadi Steering Switch Control Jadi Ini Untuk Pengaturan Steering Switch Control Kalau Di Mobil Menggunakan Tombol Steer Ini Sudah Dikonekkan Ke Kabel Power Lalu Study Oke Yang Tadi Kita On Kan Kalau Ingin Memfungsikan Tombol Steering Control Version Dan Disini Ada Versinya Untuk Sistem Itu Yang Bisa Kalian Lihat Disini Dan Untuk Tanggal Tahun 2019 Jadi Untuk Tampilan Atau Sistem Pada Head Unit Ini Atau Film Ram Itu Release Pada Tahun 2019 Oke Jadi Disini Saya Tidak Melihat Untuk Dan Disini Ada Untuk Mematikan Layarnya Langsung Tidak Harus Dari Sini Tadi Ini Dia Tapi Disini Saya Tidak Menemukan Untuk Mengganti Logonya Bagi Kalian Ada Yang Tahu Silahkan Komentar Bagaimana Cara Mengganti Logonya Kalau Sansui Yang Pernas Saya Gunakan Sebelumnya Juga Tidak Bisa Mengganti Logonya Mungkin Kalian Yang Tahu Silahkan Komentar Dan Untuk Infonya Bagaimana Cara Mengganti Logonya Begitu Saja Review Saya Kali Ini Tentang Sansui SA 5202 Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Yang Tahu Dimana Link Pembelian Silahkan Lihat Di Deskripsi Video Ini Saya Sudah Sertakan Untuk Link Pembelian Dan Head Unit Sansui Ini Salah Salah Satu Rekomendasi Dari Saya Yang Terjangkau Dengan Harga Sekitar 600 Sampai 800 Ribuan Dan Memiliki Fitur Dan Lain 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 Disini Lengkap Dengan Harga Yang Cukup Terjangkau Kita Bisa Memiliki Fitur Pada Head Unit Yang Sangat Lengkap Disini Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Buat Kalian Yang Belum Subscribe Channel Fosan Project Creative Saya Mohon Subscribe Channel Ini Agar Saya Bisa Terus Memberikan Tips Trik Info Dan Tutorial Lain Kepada Sobat Jangan Lupa Like Video Ini Komentar Di Bawah Bila Ada Pertanyaannya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya See You Next Time